Tribunal selesai di Kabupaten Pulau Morotai, Pembelian MN atau Partai Pembelian Pulau Morotai memasuki verifikasi partai. Namun demikian sudah terlihat sejumlah pengurus partai politik di Kabupaten Pulau Morotai mulai merancang strategi masing-masing dapil untuk bertarung di Pemilu 2024. Untuk selengkapnya, kita bergabung kembali dengan jurnalis Tijri Nurdin di Kabupaten Pulau Morotai. Silahkan, Tijri. Oke, terima kasih. Kembali lagi dapat saya raporkan di Kabupaten Pulau Morotai bahwasannya Komisi Pemilihan Hukum Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini untuk pendekan putih adanya beberapa partai politik yang saat ini sudah memasukkan aplikasi pemberkasan melalui aplikasi Sipol. Dan sejauh ini juga KPU sendiri belum mengkafir nama-nama bahkan calon yang akan menjalankan diri di beberapa dapil yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Namun, sejauh ini dengan pantauan terkontenat terutam bahwa ada beberapa partai politik yang sudah melakukan kampanye misalkan memperkenalkan diri di setiap diwarga untuk maju di setiap dapil. Nah, sejauh ini KPU melakukan verifikasi administrasi melalui aplikasi Sipol dan belum juga mengkantongi nama-nama bakal calon di setiap partai politik. Nah, sementara untuk Kabupaten Pulau Morotai sendiri saat ini memiliki tiga dapil, di mana tiga dapil ini awalnya terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jawa, dan juga Kecamatan Morotai Timur. Nah, hanya saja saat ini sudah ada penambahan satu kecamatan, sehingga terdapat ada enam kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Rau, sehingga KPU sendiri saat ini masih melakukan usulan untuk dalam rangka memiliki beberapa dapil itu, apakah dapil itu masuk dalam satu dapil, antara dapil dua, yaitu Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Morotai Jawa, atau memang di hafifisnya. Mungkin itu hingga dapat saya laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Baik, terima kasih datang video ini di Kabupaten Pulau Morotai. Terguna setelah kata yang mengawancara bersama Arfandi Iskandar Alam, selaku Ketua Divisi Teknis KPU Pulau Morotai. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan pencalonan partai, pencalonan anggota DPRD menuju Pembeli 24 di 3 Kabupaten Pulau Morotai, karena memang sampai saat ini masih berlangsungnya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, sehingga proses pencalonan belum dilakukan. Belum dilakukan? Iya, belum dilakukan proses pencalonan. Atau pemasukan nama-nama yang? Iya, atau pemasukan nama-nama daftar calon sementara, sebagainya. Dari partai politik? Dari partai politik sampai saat ini belum dilakukan. Itu? Karena proses tahapan pembeli ini masih dalam lingkup pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Berarti selepas dari itu baru? Nah, selepas dari pada itu, akan dilakukan penataan lapil, sampai akan dimasuki pada saat tahapan pencalonan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.